hai 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 guys selamat sore hari ini aku mau masak-masak lagi pokoknya maminya simple-simple deh kita cek yuk apa aja bahan-bahannya let's cooky Oke guys ini daging apa namanya daging bebeknya udah aku cuci bersih pakai garam ya kalau nyucinya ya biar bersih mereka bau ini aku mau ungkep marinasi ini pakai apa sini mereknya kondisinya ada dok soya sauce saya kasih kasih satu sendok makan ini adalah soya sauce bilangnya apa ya kita kasih nih Hai kasih satu sendok makan juga ini ada saus tiram aku suka pakai ini enak kalau di Singapura ada kalau di Indonesia ya pakai seadanya aja semua satu sendok 1 sendok ini kasih sedikit apa ini namanya sesame oil minyak hujan perna bau Hai sedikit aja ini adalah ada ini lada tadi aku apa namanya tumbuk lada biji sebenarnya aku tunggu tumbuk masukin sini nih kasih tepung jagung kenapa dikasih tepung jagung Hai itu fungsinya biar nanti itu apa namanya ha 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 Hai Dagingnya tuh empuk kalau dikasih tepung jagung kasih satu sendok aja Aduk-aduk unik Aduk-aduk kita unggap selama satu jam guys lebih lama lebih lebih enak tapi karena aku udah nggak ada waktu jadi aku unggap satu jam aja nanti kita bermasuk Aduk rata ya pastikan aduknya rata kamu pakai lada yang masih bijian tuh baunya harum jadi pedesnya tuh pedes enak jadi aku pakai lada biji terus aku tumbuk tubuhnya agak kasar Oke kita ungkup dulu selama satu jam nanti baru dimasuk dimasukin kulkas ya hai 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 guys ini udah aku merunit selama satu jam ini semua bahan-bahannya ini ada ccucumber apalah namanya Indonesia ngomongnya ini biasa orang Chinese pakainya buat brebeji tumis sayur tapi dicampur ini pun enak ini ada telur nanti mau aku campurin terus ini dia untuk bumbu-bumbunya ini dry mushroom Hai ini kering ya guys udah aku rendam selama dua jam jadinya agak lembek gini ini ini untuk bumbunya sendiri aku pakai bawang putih sama jahe ini bunga lawang agak pecah ini bunga lawang sama sama ini apa sih cinnamon apa sih bahasa Indonesia nya kayu manis ya ya ini kayu manis Oke that's it cuma gini aja bumbunya Oke langsung kita masak guys ini udah panas aku masukin sedikit aja ya aku nggak pakai minyak biasa ya pakai minyak aja titik soalnya kalau bebek kan teksturnya tuh udah banyak minat kita masukin jahe ini bisa dimasukin semua sih kayak bunga lawang oke guys lihat ini udah kaget kumih oke guys lihat ini udah kaget kumih kita bisa masukin apa namanya nih uh panas ini udah aku potong karena tadi kegedean jamurnya kita oseng jamurnya sampai agak Halo ambil 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 mam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati kalau lembek kalau kelamaan ya biasanya tuh agak keras ini nanti ini sama ininya 30 menit kalau udah 30 menit baru dimasukin oke kecilin apinya guys apinya kecilin aja oke kita masak selamat 1 jam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke karena ini rasanya eh rasanya ini kelihatannya masih pucat kan makanya aku mau tambahin something aku cobain dulu lah mantul karena ini masih pucat aku makeupin aku tambahin ini dark soya sauce yang hitam ya yang hitam ya oke tambahin dikit kurang asin dikit kira aku tambahin kecok asin sedikit kacang kasih sedikit lada karena kurang sedikit manis kasih gula kasih sedikit aja gulanya kasih gula sini lihat bukan warahnya agak beda kan aku suka yang warahnya agak gelap dikit jadi gak terlalu pucat masih pucat dikit lagi oke ini ada agak hitam dikit jadi appetizing kalau bukan oke kita cobain pas banget enak oke hai guys ini hasil akhirnya kelihatannya enak banget harus dipraktekin ya beneran maendul selamat mencoba selamat mencoba minta Terima kasih.